Halo teman, terima kasih telah mengklik video ini ya, dan selamat datang di channel Atarashinezumi. Ya, jadi di channel ini menyediakan konten-konten tentang nostalgia game PS2. So, buat kalian gamer PS2 sejati, nggak usah ragu lagi buat subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita ke videonya, kuy. Oke, tentunya pencarian minikit dan power brick di game LEGO Batman The Video Game PS2 masih berlanjut dong. Oke, di video sebelumnya itu kan saya sudah, ini, Joker's Home Tour ini, sudah, itu sudah komplit semua. Berarti sekarang episode 2 ya, Little Fun at the Big Top. Oke, langsung aja kita main yang free play teman-teman. Dan di sini saya mau pakai karakter yang banyak orang bilang langka ya. Ini, Rachel Gold dan Hush. Oke, saya pakai yang Rachel Gold ya. Terima kasih telah menonton. Oke, ini, sudah masuk kawasan karnaval gitu ya. Oke, sebelumnya saya aktifin dulu. Dan ini, sebagai pemberitahuan, ada yang bilang, wah nge-cheat lu, main kok nge-cheat? Ya, nggak coy, emang ini sudah disediakan sama gamenya ekstras tuh kan. Nah ini, tinggal diaktifin aja gitu kan. Terus ada yang bilang lagi, wah, gue udah tamat dari dulu. Ya, gue juga udah tamat gitu kan. Gue ada sep-sepan yang 100%. Cuman ini video dibuat khusus buat teman-teman yang belum tamat ataupun belum melengkapi powerbrick ataupun manikitnya gitu. Di sini saya gunakan cara mudahnya, saya hidupin detektornya. Mungkin ada dari kalian yang belum kebuka detektornya gitu kan. Jadi, masih mencari-cari dengan, ya, meraba-raba buta gitu lah. Nyarinya basing-basing gitu. Oke, di sini saya cari mulai dari yang paling kiri dulu ya. Itu ada penjahat, abaikan saja. Nggak guna juga kok. Nah, kalau ada gagangan kayak gini, gunakan karakter yang kuat. Oke, ini Mr. Freeze cukup kuat lah ya. Dan itu kelihatan kan ya, kelihatan tuh, minikitnya ada di sana tuh, di atas. Jadi, langsung kita ambil aja. Ini caranya, kalau nggak salah, harus naik-naik gitu sih. Oh, nggak, nggak. Mungkin lewat ininya. Kayaknya ininya didorong deh, teman-teman. Oke, iya bener ininya didorong. Dan, anjir. Dorong sampai ke tengah-tengah itu. Woy, reseh banget deh. Lupa. Sebenarnya ditinggalin nggak apa-apa, cuman kok reseh banget gitu kan. Tema hater, kita loncat. Rakit. Sebenarnya nggak dirakit sih, nggak apa-apa. Kalau bisa terbang ya. Kan, pakai Batman atau pakai karakter yang bisa terbang, kayak depan ini tuh bisa. Oke, dapet. Ini yang pertama ya. Jadi, langsung aja kita cari minikit yang kedua, teman-teman. Baiklah, di sini ada detektor ya, di atas bangunan ini. Dan, di sini katanya berkedip-kedip. Berarti, kita harus gunakan Batman atau Batgirl yang Sonic Switch. Ini dia. Oke, sudah pecah. Dan, kayaknya ada games gitu deh. Oke. Apa disuruh hancurin semua ya. Oh. Oke. Wuh. Itu kayak game gitu ya. Mini game gitu. Ini gunakan karakter yang bisa loncat dua kali. Nah, nggak nyampe kan ya. Nggak nyampe berarti. Berarti lewat atas sini, teman-teman. Nanti lewat atas kita ya. Tinggal dulu, santai. Ini juga mungkin dibeledakin. Oh, tidak ya. Oh. Oh, ya dibeledakin. Dan itu ada. Itu, tapi ngambil gimana? Kayaknya itu di dalam air deh. Jadi, harus ngambilnya lewat atas gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Kita naik-naik ke atas gedungnya ini. Nah, ini. Nah, ini ada tangganya, teman-teman. Oke, siap. Pakai mas hater. Unik loh. Loncatnya unik loh ini. Satu. Nah, ini. Yang tadi ya. Pakai ini. Apa? Bad girl yang bom. Tukang ngebom. Terus pakai karakter yang bisa menyelam, teman-teman. Karakter yang bisa tenggelam, maksud saya. Ini Robin. Oke, dapet. Naik lagi ke atas. Permukaan. Terus lompat lagi. Ini pakai Halloween bisa. Oke, dapet. Ya, itu yang kedua dan yang ketiga ya. Ini ada detektor lagi di sebelah kanan. Ada dua detektornya. Jadi, langsung aja. Ini ada tuas. Ada jeklekan gitu. Untuk membuka yang di situ. Baik. Pinter juga ini. Komputernya dia pakai bad girl yang bisa terbang gitu kan. Ada besi. Dibledakin. Oke. Nggak ada apa-apa. Jeklekin. Oh iya. Apa? Tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Oke, 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 oke. Oke. Ini sudah saya hancurkan semua ya. Berarti benar. Ini ada games gitu. Pakai Robin yang teknologi sweet ya ini. Ambil. Jatuhkan. Nah, ini memang kayak game gitu. Terlihat? Oh, hancurkan ya. Satu. Satu per tiga. Ini kalau tebakan saya sih. Aduh dulu. Ini masih. Kalau tebakan saya ini kalau games-games kayak gini biasanya dapetnya ini sih. Apa? Power break gitu. Ini kok nggak mau ya? Oh, mau. Oke. Jatuhkan. Hancurkan lagi. Dua per tiga. Biasanya sih power break. Power break kalau ada games-games kayak gini. Atau puzzle-puzzle gitu. Lalu nyangkut jalan. Ayo dong. Mana cu? Nyangkut cu. Nggak mau cu. Heran deh. Nggak niat banget apa. Oke. Door. Mana? Oh, nah itu dia. Itu teman-teman. Kan bener. Power break. Power break dong. Ini nyangkut sih disininya. Kurang ajar emang. Cui. Oke. Udah, udah Rob. Udah, Rob. Tinggal lagi di sebelah sana tadi ya. Itu masih belum kebuka. Coba saya utak-atik lagi. Oke. Cuman gitu doang teman-teman. Nah, ini kayaknya sih di boomerang gitu ya. Aduh. Easy banget sih. Oke. Empat ya. Dan di tempat ini sudah nggak ada detektornya. Berarti kita tinggal masuk aja teman-teman. Ini kan sudah capture-nya joker ya. Kalau capture-nya joker itu stage-stage-nya atau tempat-tempatnya itu memang rada-rada jelimet gitu teman-teman. Ribet gitu. Jadi, nggak semudah yang di capture 1. Kalau capture 1 itu punyanya apa sih? Lupa saya. Punyanya two-face kalau nggak salah. Iya, two-face. Kalau capture 2 itu capture-nya The Penguin. Nah, ini. Ini penjahat yang saya pakai ini. The Penguin. Kalau di tempatnya joker ini lebih ribet teman-teman. Jadi, misalnya kalau kalian mau pindah tempat atau mau apa ya. Mau buka sesuatu atau ya sejenisnya lah. Itu harus menyelesaikan puzzle atau teka-teki dulu teman-teman. Jadi, nggak asal lewat gitu aja. Ada puzzle yang kadang. Kadang-kadang ada puzzle yang kadang nggak ada gitu kan. Oke, ini yang kelima ya. Kita cari yang ke-6 teman-teman. Ada detektornya itu di kanan atas. Nah, ini ada di cangkir-cangkir ini teman-teman. Ini disetrum sih sama si joker. Oke. Kita disetrum biarin aja muter-muter. Mungkin kalau dari kalian ada yang penasaran, Bang, Russell Gould itu kayak mana? Nah, Russell Gould itu kayak gini nih. Dia itu mirip kayak Nightwing sebenarnya. Ya, nah ini. Aduh, sorry. Nah, ini. Gaya bertarung nggak? Apa kayak Nightwing? Ini sebenarnya bodinya ada sih. Bodi Lego-nya gitu yang beda. Dia juga bisa salto sih kalau nggak salah. Nah, ya. Tuh, bisa. Sama aja sih kayak Nightwing. Jadi, kalau ada dari kalian yang belum dapet hero. Ini bukan hero. Ini super villain. Ini penjahat. Penjahat bukan sih? Kayaknya sih penjahat. Jadi, nggak usah khawatir gitu. Nggak usah kayak. Ya, pokoknya santai aja gitu. Karena ini nggak spesial-spesial banget sih. Nggak punya keunggulan khusus gitu. Nggak ada sih Russell Gould ini. Oke. Dan di sini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Semakin stage-nya itu semakin tinggi. Apalagi ini sudah masuk capture-nya si Joker ya. Ini lebih rumit nih. Seperti ini. Di sini ada tangga ya. Ada tangga namun nggak ada anak tangganya gitu. Nggak ada anak tangganya. Jadi, kalian harus mengutin brick ya. Brick-brick ini atau ya Lego lah ya. Lego-lego sampah gini. Terus di-store nanti baru anak tangganya bakal disusun. Nah, seperti itu teman-teman. Yang saya bilang tambah rumit, tambah jelimet. Oke. Jadi, saya akan kumpulin dulu brick-brick sampahnya ya. Baiklah, teman-teman. Di sini sudah terkumpul 29 brick. Jadi, di-store. Di-store dulu ya sama alat ini. Nanti dirakiti. Nah, itu tangganya baru dirakiti. Ini rese banget. Nah, oke. Kita pakai raksal gul lagi. Dan itu bisa kalian lihat di situ ada... Ini kit-nya ya. Jadi, ini... Aduh. Kita main games lagi nih. Jor. Oke, itu yang ketujuh. Dan bisa kalian lihat di tempat ini. Sudah tidak ada detektor lagi. Jadi, langsung masuk saja ya. Di sini ada tiga, teman-teman. Ya, tiga. Oke. Kita sudah kumpulin tujuh. Berarti benar. Emang tiga lagi. Langsung komplit ya. Oke, di sini ini ada games ya. Nah, ini ada games lagi nih, teman-teman. Kita gunakan Robin. Eh, reseh sih kalau ada. Wow. Wih, keren, keren. Gunakan teknologi sweet. Yang pertama biru. Kita masukkan ke kandang atau ke garasi yang warna biru. Ini hijau. Kita masukkan ke garasi yang warna hijau. Oke, yang merah. Yang kuning. Nomol dah. Ambil. Eh, anjir. Racun ya itu ya. Wah. Sebenarnya saya ada menyuga. Cuman kok ragu gitu. Anjir. Kok malah berenang? Oke. Delapan. Oke. Ini. Ini. Aduh, ini. Apa kan? Satu lagi ada di tempatnya si Harley Quinn. Di sana tuh. Rakyat dulu deh. Dan kita ngambil yang mini kit ke sembilan di sini. Nah, ini. Racial Ghoul ini bukan karakter kuat. Jadi, dia nggak bisa narik kuas ini, teman-teman. Tetap saja kita harus pakai Mr. Freeze. Oke. Kita akan masuk sini. Dan di sini nggak ada, teman-teman. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi, kita harus melakukan sejenis misi gitu. Atau mini game. Puzzle. Sampai dia keluar. Oh, ini kayaknya seru. Apa sih ini? Iya, bad girl sama bad girl tuh. Oke. Keluar ya. Tahu cuma suruh tabrak-tabrakin gitu doang. Sure. Oke. 9. Kita carain 10. Itu sebenarnya tadi mumet saya tuh ngapain? Nggak tahu. Balapan enggak. Terus suruh muter-muter enggak. Nggak tahu. Cuma suruh. Cuma suruh nombor-nomborin gitu doang gitu. Terus nongol deh dia. Pantes musuhnya nggak bisa-bis gitu kan. Oke. Itu di sana ada Harley Quinn. Tapi enggak akan saya samperin. Mau ngambil ininya kok. Mengambil apa namanya? Mau ngambil mini kit gitu kan. Ini apa nih? Nggak ngerti dah. Udah amat. Naik ke atas ya. Naik ke atas. Rakit. Cuk. Salah tuh. Rakit. Nah. Ini harus pakai karakter yang nggak bisa. Sure. Kita jalan-jalan. Dan dapet yang ke 10 teman-teman. Sure. Oke. Selesai ya. Jadi langsung aja kita balik ke bedcap. Nah ini dia. Mini kitnya dirakit teman-teman. Jadinya apa tuh? Apa nih? Jadi apa nih? Jadi mesin games gitu ya. Mungkin. Mesin. Oh iya. Apa itu mesin permen atau mesin pinball atau ya. Jidiknya lah ya. Nah. Sekian video pencarian mini kit dan power brick di game Lego Batman The Video Game PS2. Like dan dislike-nya jangan lupa. Kalau memang video ini bermanfaat silahkan komen kalau kalian mau tanya sesuatu tentang game ini. Gitu kan. Karena bentar lagi seri Lego Batman-nya bakal tamat. Captor-nya maksudnya ya. Captor-nya bakalan tamat. Terus kalau misalnya kira-kira gimana nih mau diterusin sampai yang super villain atau enggak ya. Komen aja di bawah. Terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.